Karirnya di TNI Angkatan Darat memang hanya sampai pangkat mayor. Akan tetapi, tak bisa diragukan bahwa Mayor Infanteri Purnawirawan Agus Harimurti Yudhoyono adalah salah satu putra terbaik yang pernah dimiliki TNI Angkatan Darat. Dalam pantauan di akun Youtube resmi Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa di Sapa AHY, ada sebuah video profil berdurasi 11 menit 47 detik. Video itu menunjukkan perjalanan karir seorang AHY sejak menempuh pendidikan di Akademi Militer hingga lulus di tahun 2000. Seperti yang diketahui, AHY adalah putra sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono atau Serindisapa SBY. Seperti halnya sang ayah, AHY mengikuti jejak SBY menjadi seorang perwira TNI Angkatan Darat. Ternyata AHY memiliki seluruh kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang perwira TNI Angkatan Darat. Bagaimana tidak, sejak masih menempuh pendidikan di sekolah menengah atas di SMA Tarunan Nusantara, AHY selalu menjadi nomor satu. Setelah lulus, Akmil menjadi pilihannya untuk melanjutkan pendidikan dan mencapai cita-citanya menjadi seorang prajurit TNI. Di Akmil, AHY berhasil menjadi lulusan terbaik peraih penghargaan Adi Makayasa Trisakti Wiratama pada tahun 2000. Panglima TNI ke-30 Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantiyo sangat terkesima dengan pencapaian AHY di Akmil. Ia mengungkapkan belum ada yang mampu menyaingi prestasi yang diraih oleh AHY. Pasalnya pria kelahiran Bandung 10 Agustus 1978 tersebut menjadi yang terbaik dalam hal mental, fisik, dan tentunya intelektual. Jadi Mayur Agus ini sejak SMA Tarunan di nomor satu, nilainya sampai sekarang belum ada yang menyaingi. Kemudian ketiga lulus dari Akademi Militer juga menempel oleh Andi Makayasa yang belum tersaingi adalah tiga-tiganya didapet, mental, fisik, dan intelektual. Bapaknya belum jadi presiden waktu itu. Tidak hanya mengikuti langkah SBY menjadi seorang perwira TNI Angkatan Darat, AHY juga mampu menyamai pencapaian sang ayah menjadi lulusan terbaik Akmil. Seperti yang diketahui, SBY adalah perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang juga menerima penghargaan Andi Makayasa pada tahun 1973. Akan tetapi, AHY memilih pensiun dini untuk melanjutkan perjuangannya di dunia politik. Tepatnya pada 2016, AHY memutuskan mundur dari dunia militer untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Meskipun akhirnya memilih mundur, AHY mengaku banyak pelajaran penting yang didapat dari TNI. Sebagai seorang prajurit, AHY tahu persis bagaimana harus menjaga loyalitas dan mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih telah menonton!